Australia lolos ke Piala Dunia 2014 yang diselenggarakan di Brazil setelah menempati urutan kedua grup B di kualifikasi babak keempat zona Asia. Dan berikut ini, adalah perjalanan Australia di Piala Dunia 2014. Di Piala Dunia 2014, Australia tergabung di grup B bersama Belanda, Chile, dan Spanyol. Pertandingan pertama Australia adalah melawan Chile. Pada pertandingan itu, Chile unggul 2 gol lebih dulu lewat Alexis Sanchez menit 12 dan Jorge Valdivia menit 14. Australia yang tertinggal 2 gol kemudian memperkecil kedudukan lewat tim Cahill menit 35. Dan pada menit 90 kles 2, Chile berhasil menambah keunggulan lewat Beo Sejour sekaligus membuat Australia kalah dengan skor 1-3. Pertandingan kedua Australia adalah melawan Belanda. Pada pertandingan itu, Belanda unggul lebih dulu lewat Robben menit 20. Australia yang tertinggal kemudian bangkit dan mencetak 2 gol lewat tim Cahill menit 21 dan Mel Jedinak menit 54 melalui titik penalti. Belanda yang berbalik tertinggal kemudian bangkit dan berhasil mencetak 2 gol lewat Van Persie menit 58 dan Memphis Depay menit 68. Di sisa waktu yang ada, Australia gagal mencetak gol penyama sehingga Australia kalah dengan skor 2-3. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Australia di babak penyisian grup adalah melawan Spanyol. Pada pertandingan itu, Australia kalah dengan skor 0-3. Gol dari Spanyol dicetak oleh David Villa menit 36, Fernando Torres menit 69, dan Juan Mata menit 82. Dengan hasil 3 kali kalah, Australia menjadi juru kunci grup B dan gagal lolos ke babak 16 besar. Terima kasih telah menonton!